yo momen welcome back to game project 92 lagi cuy so guys thank you buat kalian yang selalu support dan setiap ada channel ini di video kali ini gua akan review cuy untuk mobil baru di update 10.8 kita punya mobil Nissan Z Fair Lady cuy jadi ini keluarga Fair Lady ya untuk Nissan Z nya tuh ada Nissan Z32 terus ada 35 lalu ada Nissan Fair Lady Z350 370 juga cuy jadi kali ini untuk mobil Nissan Z aja ya ya nebutin model itu Z aja cuy enggak ada embel-embel angka-angkanya lagi cuy untuk mobil ini kalian bisa dapatkan di eventnya atau kita bilang sung untuk yang APK mod dengan harga 275 gold cuy terlihat aja dulu untuk detail dari mobil ini ini untuk atapnya gua kira karbonnya ternyata dia tuton aja warna item glossy gini cuy terus untuk model atapnya dia kayak ada tekukannya ya jadi enggak polos itu terus di kap mesin juga nih sama nih tekukannya sampai kap mesin dia berbentuk jadi lancip kedepan cuy ini sih potongan-potongannya sih simpel-simpel banget ya ini untuk desainnya yang gua suka sama desain ini lampunya nih lampunya mirip-mirip lampu-lampu model daun gitu cuy dan untuk bempernya di simpel aja di grillnya tuh gede banget ya kotak bentuk gitu doang terus ini untuk housingnya harusnya dikasih housing untuk fog lamp atau DRL gitu ya jadi itu enggak kosong kayak gini cuy ini kayak kosong banget ya bempernya ya polos gitu aja terus untuk tepukan bempernya nih gua juga agak kurang serp cuy kalau model sih tergantung selera masing-masing dan ini siluet dari posisi samping ini ciri khas dari nissan fairlady ini sebutannya nissan fairlady atau nissan Z dia model-model cop kayak gini cuy emang dari awal mobilnya dan yang gua suka nih model bemper belakang dan stop lampnya dia tuh ngambil desain desain klasik modern jadi ini ada unsur-unsur klasiknya tapi tambahin pakai stop lockdown LED kayak gini jadi modern banget terus untuk difusernya juga ada sedikit nolpot pakai dua itu gede banget ada tulisan Z juga di plat nomornya cuy untuk velgnya sini model velgnya biasa-biasa aja cuy ini mobil kencang ya ini mobil 3000cc V6 twin turbo cuy ini lawannya harusnya Toyota GR Supra ya tapi berhubung GR Supra kayaknya enggak masuk di r3 ya gua harapin ada Subaru BRZ aja sih buat jadi lawan mobil ini langsung aja kita beli pakai gold ini kita unlock aja langsung mobilnya kalian bisa unlock mobilnya pakai apk di an1.com nanti linknya gua taruh di deskripsi video cuy langsung aja kita tes drive di mobil gua mau ngerasain seperti apa first impression nya kita lihat dulu untuk delivery nya dia delivery disini ada enam slot cuy ini warna merahnya cakep banget cuy ini merahnya tuh kayak merah-merahnya Mazda ya mobil-mobil Mazda jaman sekarang tuh merahnya tuh kayak kayak gini nih nih gua gua suka banget sama mobil yang warna merahnya tuh kincangnya tuh glossy nya cakep cuy jadi bukan cuma merah aja ya dia kayak ada metallic metallic gitunya cuy nih kita pakai warna merah aja nih karena gua suka banget sama warnanya beda sama warna-warna yang lain ya dia glossy nya tuh beda banget untuk mobilnya masuk kategori mobil sport jadi 0-100 itu masih di bawah 5 detik belum sampai 3 detik ya paling 4 setengah detik gitu cuy dan top speednya sampai 249 ini karena masih spek yang original salah jadi belum kita upgrade cuy kita tes aja untuk akselerasinya ini harusnya sih oke sih 4 detik itu udah lumayan oke cuy ya empat setengah detik ya sesuai claim akselerasinya sih cukup enak itu ada lampu remnya ya stop lemnya tuh di atas tuh di kaca belakang di atas kaca belakang ini mobil nggak ada spoilernya tapi dikasih kayak daktel-daktel kecil gini rata-rata sih mobil-mobil model cop kayak gini tuh lebih manis ya dikasih lebih daktel gini aja sih kalau mobilnya Porsche Porsche itu kan ada yang pakai daktel kayak gini aja tapi untuk yang mobil-mobil spek balapnya tuh dipakai wing jadi gede-gede banget menurut gue agak kurang pas sih lebih cakep pakai daktel kayak gini kalau mau guna dukuk kayak porsi atau mobil ini ini juga Nissan Z ini terinspirasi dari model-modelnya mobil Porsche cuy karena di jaman di jaman yang dulu ya itu Porsche sangat terkenal banget dengan desain yang khas cantiknya kita lihat untuk interiornya cuy interiornya di sini dia pakai instrumen speedometer itu udah full LCD dia pakai warna terus di dashboard atas itu dia ada kayak takometer atau pressure pressure gate temperatur juga gitu ya itu di tengah di dashboard tengah itu keren banget ini menunjukkan mobil balap cuy udah bawaan dari pabriknya dikasih pressure gate kayak gitu ya biasa itu pasang sendiri terus untuk layar multimedia nya nih bagus dia dikasih animasi kayak menu di multimedia jadi bukan cuma blank hitam atau ada tulisan si merek mobilnya aja cuy terus untuk steeringnya dia disini itu bagus ya ada kayak cross control nya ada pengatur volume nya juga cuy jadi cukup menarik untuk interiornya gua suka dengan layar multimedia nya karena nggak polos banget cuy untuk rasa dari mobil ini handlingnya nih lumayan bagus tapi bukan masuk kategori yang bagus banget terus kok kita ngedrift ngedrift ini masih enak nggak terlalu licin bannya grip bannya juga oke jadi kalau buat ngedrift ngedrift enak banget ini pas banget rata-rata kalau mau mobil Jepang kalau buat di-drift kayak gini enak cuy beda sama mobil-mobil kayak Lamborghini atau Ferrari karena dia untuk handlingnya agak lebih kaku ya kalau mau mobil hypercar atau sport car dari Eropa cuy untuk suspensi nya ini dari breaking point nya sih menurut gua kurang kayak agak kurang pakem gitu mungkin next akan kita upgrade mobilnya kalian tunggu aja untuk full upgrade dari mobil ini kita akan membawa test drive lagi cuy tapi untuk mobil ini layak banget kalian beli apalagi untuk yang para penggemar mobil-mobil Jepang ya kayak gua ini pasti harus masuk ke garasi kita cuy kayaknya rr3 sekarang lagi banyakin untuk mobil-mobil model Jepang ya ada Mitsubishi dan Subaru sebelumnya terus ini kayak nisan dilanjutin pakai model Z mungkin next kita tunggu aja ada model baru lagi dari Mitsubishi dan Subaru untuk naskar naskar next video kita akan tes drive juga untuk mobilnya karena ini mobil nggak terlalu berubah drastis ya dari tahun sebelumnya dari season sebelumnya untuk mobilnya tuh ada tiga ada Chevrolet terus Ford sama Toyota cuman next video kita akan icip-icip mobilnya salah satu untuk mobil ini sangat bagus untuk akselerasinya udah cukup menurut gua enak terus top speed yang agak kurang di top speed karena mobil masih original banget belum di upgrade untuk pengeremannya nih agak kurang menurut gua lalu handlingnya bagus dan gripnya grip bandnya bagus sih cuy jadi buat nge-drift nge-drift nih enak nih kalian tinggal upgrade bagian mesinnya aja buat nambahin top speednya dan akselerasinya gue yakin ini mobil kalau dibawa nge-drift makin nyahut lagi cuy kalau udah di upgrade next untuk full upgrade nya kita akan review ulang untuk mobil dari Nissan model Z punya cuy jadi sekian untuk video reviewnya jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu buat yang belum subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian dari ketinggalan tutorial dan informasi tentang real racing lainnya cuy selamat mencoba see you next two video selamat menikmati 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 selamat menikmati